. Info badai angin kencang dan banjir di Arab Saudi hari ini. Angin kencang dan banjir besar melanda berbagai wilayah di Jeddah dan Mekah, Arab Saudi, pada Senin, tanggal 2 September tahun 2024. Kejadian ini menyebabkan kerusakan yang signifikan, mengganggu kehidupan sehari-hari warga, dan menimbulkan tantangan besar bagi pihak kerajaan Arab Saudi. Seperti yang terlihat dalam video amatir detik-detik badai angin kencang dan banjir menyapu wilayah Jeddah dan Mekah peristiwa tersebut membuat warga Indonesia yang berada di Jeddah terkejut dan panik. Terlihat jalan-jalan di kota Jeddah bak sungai hingga mengakibatkan sejumlah kendaraan terjebak banjir. Nampak juga sejumlah pohon tumbang serta beberapa kendaraan hanyut terseret arus deras banjir. Diketahui hujan deras yang mengguyur kota Jeddah dan Mekah ini menyebabkan banjir yang meluas dengan aliran air yang menggenangi jalan-jalan utama dan merusak infrastruktur. Selain itu, angin kencang yang menyertai hujan tersebut menambah kesulitan, merobohkan pohon-pohon, merusak bangunan, dan menciptakan bahaya bagi pengendara serta pejalan kaki. Pihak berwenang di Jeddah telah bekerja keras untuk menangani situasi ini dengan mengerahkan tim tanggap darurat dan melakukan evakuasi di daerah-daerah yang paling parah terkena dampak. Peringatan dikeluarkan kepada masyarakat untuk menghindari perjalanan yang tidak perlu dan tetap berada di tempat yang aman. Selain itu, upaya pembersihan dan perbaikan infrastruktur sedang dilakukan untuk mengembalikan kondisi kota seperti semula. National Meteorological Center juga telah memperingatkan bahwa cuaca ekstrim ini mungkin akan berlanjut dalam beberapa hari ke depan, dengan potensi hujan deras dan angin kencang yang masih berlanjut. Masyarakat diimbau untuk selalu mengikuti informasi terbaru dari pihak berwenang dan mengambil langkah-langkah preventif untuk melindungi diri mereka. Dalam situasi yang penuh tantangan ini, solidaritas dan kerjasama antara warga dan otoritas sangat penting untuk mengatasi bencana ini dan memulihkan keadaan di Jeddah. Semoga keadaan segera membaik dan kota ini bisa pulih dari dampak cuaca ekstrim ini.